Pemirsa kesetiaan di saat-saat terberat merupakan bukti cinta yang sebenarnya. Dan bagi Retno Paradina yang setia menunggu sang suami bebas dari penjara, bukanlah merupakan suatu kelemahan ya pemirsa, tetapi merupakan bukti dari kekuatan hati dan cinta yang sangat luar biasa. Selamat pagi pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti. Serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa silet RCTI, jika Zul Zivilia hanya memiliki satu istri yang sangat setia, maka lain halnya dengan Pak Tarno yang konon kabarnya sudah menikah sebanyak 10 kali. Wow, banyak sekali ya! Namun sekarang di masa tuanya, Pak Tarno harus hidup serba susah, apalagi ditambah dengan kondisi kesehatannya yang semakin menurun karena terserang stroke. Dan baru-baru ini lagi heboh dan viral momen di mana Pak Tarno sedang diurus oleh istri tuanya. Lalu benarkah ya pemirsa, para istri muda hanya memanfaatkan Pak Tarno lalu meninggalkannya? Kemudian pemirsa kita berpindah ke lain kisah di mana cuaca ekstrim belakangan ini sedang melanda sejumlah wilayah dengan kondisi memprihatinkan. Mulai dari terjadinya banjir bandang di Sukabumi yang mengakibatkan kerusakan dan tentunya kepanikan para warga setempat. Lalu bagaimana ya pemirsa mencekamnya suasana saat terjadi tanah longsor yang menyebabkan jalan terbelah di Tangerang hingga terjadinya banjir bandang di Spanyol? Dari jagad maya kembali dihebohkan dengan sederet berita viral dari para selebriti yang menjadi sorotan. Mari kita saksikan momen manis saat Umi Pipik tetap memberikan kejutan kepada Cynthia Mariska meski tengah menjalani perawatan di rumah sakit Tipurwakarta. Dan kemudian pemirsa ada juga berita dari mantan penyanyi cilik Cikita Medi yang harus menjalani pemeriksaan polisi setelah dilaporkan oleh mantan rekan bisnisnya. Pemirsa pasti penasaran kan seperti apa kejadian sebenarnya? Dan tim Silet juga sudah merangkum sederet berita viral selebriti lainnya. Makanya tetap saksikan Silet jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Pemirsa Silet RCTI sama-sama kehilangan sang mama tercinta di dunia sinetron dan juga kehidupan nyata. Inilah kisah Yasmin dan Amanda Manopo. Lalu seperti apa ya pemirsa tangis rindu Amanda Manopo terhadap mendiang mamanya yang sudah tiada 3 tahun lalu? Dan di sinetron cinta Yasmin semakin banyak rintangan yang harus dihadapi Yasmin dalam perjuangannya untuk membongkar dalang dibalik pembunuh orang tuanya setelah meninggalnya sang mama. Lalu seperti apa pemirsa Yasmin menghadapinya? Mari menuju ke berbagai peluahan dunia di mana terdapat lokasi tempat-tempat tinggal yang menuntut keteguhan hati dan keberanian luar biasa bagi manusia yang ingin tinggal di sana. Ada desa terpencil di puncak gunung hingga ada desa sempit namun padat penduduknya. Dan pemirsa kehidupan di tempat-tempat tersebut tentunya menawarkan tantangan yang tidak main-main. Lalu seperti apa ya kehidupan di Larunggar yaitu pemukiman para biksu yang berada di lereng gunung Tibet? Kemudian ada juga nih pemirsa desa Albinen di Swiss di mana pemerintahnya akan membayar 1 miliar bagi yang ingin tinggal di sana. Kira-kira apa ya penyebabnya?